Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf atas postingan yang menyalahkan dinas keamanan negaranya karena gagal mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober. Pada Minggu 29 Oktober 2023, ia menyalahkan para kepala intelijennya atas serangan skala besar dan mengejutkan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia salah dengan membuat komentar seperti itu pada saat persatuan adalah hal yang terpenting. Netanyahu kemudian menarik kembali komentarnya dan mengeluarkan permintaan maaf. Pernyataan tersebut sebelumnya mendapat kecaman keras dari sesama pemimpin Israel termasuk sekutu Netanyahu yang mengatakan hal ini adalah waktu untuk bersatu bukan saling tuding. Yair Leipit, seorang pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri menuduh Netanyahu melewati garis berah dan melemahkan tentara. Netanyahu dengan cepat menghapus postingan kontroversial tersebut dan meminta maaf karena meremehkan layanan keamanannya dalam pernyataan lanjutan, menjamin bahwa mereka mendapat dukungan penuh. Meskipun para pemimpin militer dan intelijen Israel telah mengaku kekurangan menjelang serangan tersebut, Netanyahu justru menghindari tanggung jawab sehingga menciptakan keretakan yang semakin besar antara dia dan departemen-departemennya. Netanyahu mengatakan bahwa akan ada waktu untuk mengajukan pertanyaan sulit, termasuk tentang dirinya sendiri setelah perang. Tanggapan Netanyahu menambahkan kekhawatiran publik bahwa ia memprioritaskan kepentingan politiknya di atas keamanan nasional, seiring ia berjuang melawan persidangan korupsi yang dapat mengancang kekuasaannya. Korresponden Al-Jazeera Sarah Khairat mengatakan perang kata-kata Netanyahu di depan umum dengan kabinetnya terjadi ketika ia menerima lebih banyak tekanan karena tak mengakui kegagalan pemerintah. Pentrokan Netanyahu dengan unit intelijennya terjadi ketika Israel memulai apa yang disebutnya sebagai tahap kedua perangnya di jalur Gaza dengan serangan darat tambahan yang menambah pemboman udara tanpa henti. Israel telah menyerang Gaza selama tiga minggu sebagai tanggapan atas serangan mendadak Hamas di wilayah Israel yang menewaskan 1.400 warga Israel, sebagian besar dikatakan adalah warga sipil. Serangan udara Israel telah menewaskan 8.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, dan banyak anak-anak, dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur di daerah gantong tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guiters pada hari minggu memperbarui seruan untuk jeda kemanusiaan dalam perang tersebut dengan mengatakan bahwa situasi di Gaza semakin mendesak dari waktu ke waktu. Sementara pada minggu, ribuan warga Palestina menyerbu gudang PBB untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar sebagai tanda keputus asaan. Israel mengatakan akan mengizinkan lebih banyak truk bantuan memasuki wilayah kantong Palestina. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!